Hai hampir di sudut di jalanan kota Garut terpasang dengan berbagai macam spanduk dan baligo yang tak beraturan dan semraut membuat pemandangan kota terlihat buruk sejumlah spanduk dan baligo yang bertebaran setiap sudut jalan di kota Garut banyaknya spanduk yang tidak berizin dan dipasang sembarangan di pinggir jalan-jalan kota besar kota Garut sehingga tampak terlihat tidak enak dipandang mata bahkan spanduk dan baligo pun terpasang di sekitaran pemukiman masyarakat tidak beraturan terkait banyaknya spanduk dan baligo yang tak beraturan dan semraut membuat pemandangan kota terlihat buruk saya akan coba menanyakan kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada Satpol PP Kabupaten Garut Bapak Bangbang Pak Habib sejumlah sudut di jalanan kota Garut hampir terpasang dengan berbagai macam spanduk dan baligo yang sangat tidak beraturan dan semraut membuat pemandangan kota terlihat buruk seperti apa tanggapan Bapak silahkan Pak Habib terima kasih eh untuk baligo baligo dan spanduk-spanduk yang melanggar perda ketiga jelas eh akan kami tertibkan walaupun itu punya siapa saja kami tidak melihat itu punya siapa punya siapa yang penting yang melanggar perda akan kami tertibkan Pak Habib tadi Bapak mengatakan tidak akan pandang bulu akan menertibkan spanduk dan baligo yang tak sesuai dari aturan seperti apa Pak Habib ya asalkan yang tadi saya katakan yang melanggar perda Pak asal baligo yang melanggar perda ketiga tentang ketertiban kebersihan dan keindahan pasti kami tertibkan Pak untuk contoh mungkin untuk malam ini kita akan operasi Pak operasi baligo yang melanggar perda ketiga Pak kami siap malam ini operasi kenapa malam hari karena takut mengganggu lalu lintas Pak lalu lintas jalan raya begitu Pak Pak Habib apakah sejauh ini spanduk dan baligo yang bertebaran di Kabupaten Garut hingga merusak pemandangan apakah sudah mengantong izin Pak Habib nah untuk yang melintang Pak yang melintang itu masih banyak Pak kemarin saja kita operasi hampir mendapat 91 buah spanduk yang melintang jalan itu mau berizin mau tidak karena melintang melanggar dan membahayakan bagi pengguna jalan sudah kami tertibkan cuma untuk yang di pinggir-pinggir eh yang tidak melintang kami koordinasi dengan Bapenda Pak selaku badan yang ini iji pajak Pak terakhir perizinan reklamanya Pak Kabib banyak sepanduk yang tidak berizin dan dipasang sembarangan di pinggir jalan-jalan besar di Kota Garut tentunya dari sepanduk dan baligo dari berbagai kalangan yaitu dari partai politik ormas masyarakat bahkan dari sepanduk dan dinas yang sudah kadaluarsa apakah kalau nanti ditertibkan sama Satpo PP tidak berbenturan Pak Kabib nah untuk masalah benturan asalkan pemasangannya sesuai saja Pak tidak melanggar perda kalau kami ini hanya yang melanggar perda saja yang kami tertibkan begitu Pak dari berbagai sepanduk yang tidak berizin dan dipasang sembarangan di pinggir jalan itu pastinya dari berbagai kalangan Hai apa ini enggak akan jadi masalah ketika Pak Kabib menertibkan sepanduk-sepanduk itu buat Pak Kabib Ya untuk kami mungkin Pak eh kami hanya menertibkan yang melanggar saja Pak yang melanggar perda saja mungkin ya baligo siapapun yang melanggar perda ya mungkin kami tertibkan begitu Pak pertanyaan yang terakhir sekaligus closing statement Pak Kabib mungkin dari Bapak selaku penegak perda ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pemasangan sepanduk dan baligo silahkan Pak ya untuk eh warga masyarakat di Kabupaten Garut indahnya memasang baligo atau sepanduk tidak melintang jalan mbak dan memasangnya itu di pinggir-pinggir yang tidak mengganggu pemandangan tidak mengganggu keindahan dan ketertiban bagi masyarakat banyak itu saja mungkin Pak terima kasih telah menonton